Ya, pemirsa harga beras di beberapa pasar tradisional, diantaranya Angso Duo Kota Jambi terus melambung tinggi. Hampir semua merek beras premium seperti Belido, Naruto, naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sejak melonjak naik dari tahun 2023 lalu, harga beras di pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi hingga kini tak kunjung turun. Bahkan semua merek beras premium seperti Belida, Naruto, tiga kartu kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya hanya berkisar Rp15.000 per kilogram. Dengan demikian mempengaruhi harga beras per karungnya. Seperti harga beras merek ikan Belida, 20 kilogram, saat ini mencapai Rp291.000. Terjadi lonjakan harga Rp10.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp281.000. Nah Rp281.000 per karung, 20 kilogram, naik Rp10.000, jadi Rp291.000. Sekarang? Ya. Belido itu kok? Belido itu. Kalau King? King sama. Sama ya? Kalau yang 5 kilo berapa kok? Yang 5 kilo sekarang ya modal ya Rp74.500. Cuma pengensian itu Rp76.000. Rp76.000. Kalau kita jualnya berapa kok? Rp76.000. 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 Tinggi. Cuma sekarang nggak bisa kasih harga, kalau dia kan berapa hari kan nggak ada masuk barang. Kalau kemarin berapa kok? Yang berapa kok ya? Belido kok. Belido kemarin 2... Yang berapa kilo? Yang 10 kilo. Yang 10 kilo 146 ya? 146 kok. Eh 147? Ada naik berapa ribu tuh kok? Belido belum naik. Belum ada naik. Tapi masih tinggi ya kok? Terima kasih tinggi. Mahalnya harga beras ini membuat para perdagang mengeluh. Pasalnya banyak masyarakat yang protes dengan mahalnya harga beras. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.